Karena apa? Allah yang maha kuasa Musibah datang kepada kita Itu tidak lain kejualan atas izin Allah Yang membuatkan virus kita atau Allah? Yang menghidupkan kita Kita orang lain atau Allah? Yang menghidupkan dan yang memanatkan siapa? Kita atau Allah? Allah Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Karena apa? Allah yang menurutkan dan Allah juga yang Yang mengangkat, yang menghilangkan dengan ini Menurutkan itu dengan itu tidak lain dari Yaitu kesalahan-kesalahan tangan-tangan manusia ini Oleh karena itu di dalam Yaitu pratik adat yang kita bacakan Ya farjan khat Wahai Tuhan Wahai Allah yang menyenangkan Dari duka caka Yang menyenangkan Yang memudahkan Yang memberikan suka atau duka Lagi yang melapakkan dan yang Ya kasih korban Ya mani'atiri Ya firwa ya haram Yang melapakkan dan yang menyentikan Yang mematikan dan yang menghidupkan Yang memberikan dan yang menghilangkan Jadi kita memohon kepada Allah Ya farjan khat Katakanlah kalau dalam jasa kita ada penyakit Kesusahan, kegelisahan Maka kita memohon kepada Allah Ya farjan khat Yang kasih korban Yang mani'atiri Yang firwa Yang mengalami dosa-dosa kita Dan penyayang yang kisah semuanya Tentunya jangan lupa Kita hanya itu Meminta Obat bantuan Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan Yang menurunkan Suatu Penyakit Atas misi Allah Subhanahu wa ta'ala Juga yang menyenangkan Yang menghilangkan Gara-gara Walaupun kita gak ada salah Tapi karena salah seorang Semuanya pernah bergimba Setelah Nah ini Nah oleh karena itu Allah Tidak akan Mengimpakan kusidah Kepada satu kaum Kepada satu negeri Wahum ya stafil Kalau seandainya Yaitu Penduduk Mereka Yaitu senantiasa Astagfir Walaupun Beristighfar Mohon Ambul Bertempat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Sebalik nyawa ini Kalau seandainya Kita sentiasa Dibaca Al-Fatih Salat Tidak hanya Kita sayang Kita sahaja Yang mendapatkan Kebaikan Pahalan Jaminan Dari Allah Dari Allah Semuanya Jaminan Keamaan Dari Allah Rumah-rumah Semitarnya Itu Mendapatkan Yaitu Keberkahan Atas Apa 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 Ya Bagaimana Dari Allah Dari Allah Dari Allah Nah Karena Itu Sumpul Lah Yang itu Mendapatkan Orang-orang Yang Soleh Yaitu Tempat Dimana Dia Digunakan Untuk Majelis-majelis Bacaan Al-Fatih Salawat Bersikir Kepada Orang Sepalau Wata Al-Fatih Apa Lingkungan Sekitar Itu Akan Menjadi Berkat Bapalung Rumah Yang Di Sekitar Maka Itu Akan Mendapatkan Berkat Apa Yang Kita Baca Walaupun Mereka Enggak Melakukan Aman Setiap Pati Seperti Kita Tapi Mendapatkan Apa Yang Kita Kerjakan Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang Yang Bermanfaat Tentunya Kita Senantiasa Mendapatkan Lindungan Keselamatan Dari Allah Subhanallah Kita Semuanya Dipanjakan Umurnya Sehat Zahir Batinnya Ketera Peneri Kita Jendekan Ketera Penerian Soleh Dan Soleh Senantiasa Iman Dan Kepada Orang Subhanallah Kita Semuanya Dijauhkan Dari Kepala Bencana Penyakit Senantiasa Mendapatkan Lindungan Keselamatan Dari Allah Subhanallah Amin Amin Dan Mudah Mudah Kita Mendapatkan Keberkahan Reski Dari Allah Subhanallah Amin